Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kali ini akan segera tercapai, amin Ya langsung ke dalam pembahasannya Di sepatan kali ini, sekarang kita akan membahas dan mengolah Bagaimana cara mengisi saldo maksim customer Ataupun saldo maksim driver melalui aplikasi dari Mbanking, Dari, ataupun Primo Oke buat teman-teman ya mungkin kalian masih kebunuhan untuk step dan metodenya Kita akan melakukan transfer ke akun dari maksim customer Dan untuk metodenya sama ya Tinggal nanti kalian pilih saja penggunaan dari driver Ataupun customer sesuai dari akun maksim sesuai tujuan yang kalian miliki Ya disini kita akan menggunakan akun maksim customer untuk mengisi saldonya Untuk caranya mudah sekali Dan kita akan pastikan disini saldo yang tersedia di akun maksim customer yang saya miliki Sisa berapa Salah kalian tinggal login ke akun maksimnya Kemudian pilih ke menu dari akun di pojok kiri bawah Ataupun tunai ya sesuaikan klik sekali Nah disini saya memiliki saldo ada masih sisa 88.800 rupiah Ya selanjutnya disini kalian pilih saja ke input dari pilih klik ke tanda seru terbalik di pojok kanan bawah Klik sekali dan disini kalian bisa perhatikan nomor akun dari maksim sesuai dari nomor akun yang kalian miliki Dan disini untuk nomor akun saya adalah 138237745 Ya bisa kalian perhatikan sisa jumlah saldo yang saya miliki ada 88.800 rupiah Dan disini maksimum pengisian dari maksimnya bisa kita isi 10.000 rupiah ya Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk mengisi dengan nominal yang besar dan untuk minimum pengisiannya 10.000 rupiah saja Untuk step dan metodenya seperti ini silahkan kalian tinggal masuk terlebih dahulu menggunakan google chrome Ya disini saya menggunakan google chrome dari website digipulsa.com Untuk caranya tinggal kalian registrasi terlebih dahulu ke akun digipulsa.com Untuk metode dan cara melakukan registrasinya sudah saya sediakan di deskripsi video ini Kalau bisa lihat saja terlebih dahulu untuk cara melakukan registrasi di akun digipulsa.com Selanjutnya disini saya sudah mengisi saldonya 26.000 rupiah dan saya akan melakukan contoh percobaan Mengisi saldo di akun digipulsa.com 10.000 Yang mana nanti saldo tersebut akan saya isikan ke akun maksim customer atau driver sesuai dari akun maksim tujuannya Ya sampai disini untuk cara mengisi saldonya silahkan kalian tinggal pilih saja ke menu isi saldo di pojok kiri atas Tinggal di klik sekali kemudian jumlah isinya kalian inputkan saya disini Ya saya akan mengisi 10.000 rupiah Kemudian disini ada 3 metode pembayarannya Menggunakan BCA, Mandiri dan QRIS Untuk BRI ataupun Primo kalian boleh menggunakan QRIS Langsung pilih checklist di pojok kanan bawah Yang sudah saya beri tanda kemudian klik isi saldo Ya disini langsung klik saja sekali Ya untuk pengisian nominal yang sama Artinya jika kalian di hari ini mengisi 10.000 rupiah Dan kalau ingin mengisi 10.000 kembali di hari yang sama itu tidak bisa ya Kalian boleh mengisinya ke esokan harinya Untuk nominal yang sama artinya pengisian 10.000 di hari ini Tidak bisa mengolah untuk pengisian 10.000 Namun dengan nominal yang berbeda Kalau ada disini kalian tinggal screenshot terlebih dahulu Oke screenshot kemudian dipotong saja ya Dipotong kalian ambil bagian kotak QRIS nya saja ya Kalian ambil bagian kotak QRIS seperti ini Oke kita akan potong terlebih dahulu Ya selanjutnya pilih checklist di pojok kanan atas Oke setelah tersimpan di galeri Kalian tinggal kembali dan masuk ke akun BRIMO Ya kita masuk ke akun BRIMO Untuk mengirim dari top up di digibulsa.com Kalian login terlebih dahulu menggunakan username dan password yang kalian miliki seperti biasa Dan sampai disini langsung pilih ke bagian menu QRIS di bawah yang sudah saya beri tanda Diklik sekali Kemudian pilih ke menu galeri di pojok kanan bawah Oke di klik Kemudian pilih ke menu foto Oke silahkan di halaman galeri ini Kalian cari saja kotak QRIS yang sudah kalian potong tadi ya Tinggal dipilih dan klik sekali Tinggal di klik saja seperti ini Dan otomatis kalian dialihkan ke halaman pembayaran scan QRIS seperti ini Dari 3Pay nama acquirer dari ShopeePay Oke dari digibulsa.com itu adalah website resmi yang dimiliki oleh ShopeePay Itu adalah cabangnya Dan kalian boleh membayarnya langsung untuk melanjutkan pembayaran Disini pilih OK Di bawah pilih OK Dan lanjutkan disini pilih OK kembali Ya masukkan disini pin dari BRIMO yang kalian miliki Oke saya sudah mengisi password pin dari BRIMO Dan disini transaksi sudah berhasil Klik OK Ya kalian tinggal klik lain kali Dan kembali ke website dari digibulsa.com Oke tinggal kalian refresh Perhatikan disini masih pending ya Untuk statusnya masih pending Dan tadi saldo tersisa ada Rp26.000 Kita refresh seperti ini Ya sudah sukses untuk detail dari transaksinya Kalian kembali dan perhatikan disini Saldo sudah bertambah menjadi Rp36.000 Selanjutnya untuk cara mengisi saldo maksim customer atau driver Gimana bang Jadi sampai disini silahkan teman-teman tinggal pilih saja ke menu e-wallet Yang sudah saya beri tanda di bagian sini Diklik sekali Ya kemudian pilih ke menu maksim di posok kiri Nah selanjutnya disini kalian tinggal inputkan saja ID maksimnya Kemudian pilih customer ataupun driver ya Untuk driver di bagian ini silahkan kalian tinggal ambil saja kode maksimnya Ataupun nomor ID maksim yang kalian miliki Oke kita akan cek ke akun maksim terlebih dahulu Oke bisa kalian perhatikan di atas nomor akun saya 13823 7745 Kalian isikan saya disini 13823 7745 Seperti ini ya Kalian tinggal input dan disesuaikan khusus untuk driver Kalian buka aplikasi tax driver Kemudian pilih ke menu pojok kanan bawah Selanjutnya klik menu uang Pilih isi saldo akun Catat ID maksim di menu halaman tersebut Kemudian jangan lupa kalian pilih ke menu driver di pojok kanan Untuk customer kalian bisa pilih di sebelah kiri Dan lanjutkan memilih nominal yang mungkin ingin kalian isikan Kita akan memilih di nominal 10 ribu Di bawah tinggal di klik sekali ya Klik sekali Kemudian lanjutkan bayar sekarang Dan nanti kalian akan melihat informasi detail pembayarannya Seperti ini Ya masih pending untuk status dari transaksi Dari digibulsa.com Kalian tunggu notifikasi Untuk notifikasinya akan dikirimkan melalui whatsapp Ya disini sudah muncul dari whatsapp Ini dari digibulsa.com Tinggal kalian refresh Ya disini transaksi sudah sukses Dan kalian kembali Cek saja langsung ke akun maksim Oke sudah ada notifikasi langsung Akun anda telah menerima sejumlah uang dari Rp 10.000 Sudah langsung Dan disini total saldo nya nanti akan bertambah menjadi 98.800 rupiah Kita akan kembali dan refresh Benar sekali disini saldo akun maksim customer nya Sudah masuk dan betul untuk metode Cara melakukan isi saldo maksim customer Ataupun driver Melalui aplikasi BRIMO Buat teman-teman yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax